Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui sejak 2001 porsi investasi sebagai komponen dari produk domestik bruto atau PDB tak pernah tumbuh di atas 7% Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk menggenjot pertumbuhan investasi tanah air Tahun ini pemerintah optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh baik di tengah tekanan global sehingga mampu menorong kinerja investasi Sri Mulyani memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di 2019 akan berada di 5,1% Pertumbuhan tahun 2019 diproyeksi masih akan ditopang dari konsumsi yang peranannya mencapai 80% dari total PDB Tahun 2001 semenjak reformasi sebetulnya pertumbuhan investasi cukup tinggi namun tetap tidak di atas 7% Oleh karena itu kami melihat tahun 2019 dengan target pertumbuhan asumsi 7% Dan kita sebetulnya melihat tahun 2018 pada akhir periode sudah mendekati 6,9% Namun kita waspada tahun 2019 ini terlihat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlemahan terutama di PMTB Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!